Intro 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 Halo Saudara, sore hari ini Saya akan sampaikan satu pesan Tuhan Tentang pertobatan Judulnya Malas Pertobat Saudara, dari mana saya dapat judul ini Saudara? Satu kali sekian minggu lalu saya dengan istri saya Kami nyetir mobil, karena gini Sekarang anak-anak kan udah besar Saudara Sudah punya kegiatan, ada M Kalian latihan musik, yang laki pergi, yang perempuan pergi Makan di rumah sepi, tinggal berdua Berdua tak buat pacaran akhirnya Saudara Ya kan, daripada ngelangut Ya, makasih aja istri saya Yuk kita keluar ya, berdua Ya udah kita berdua jalan-jalan lah Sambil jalan-jalan Cari makanan atau apalah Saudara Kami ini terus ngobrol Banyak Saudara, dan Kadang-kadang ngobrol tentang Tuhan, tentang firman Tuhan Tiba-tiba statement ini keluar dari istri saya Kita itu gak boleh malas Pertobat, saya bilang bagus Aku dapat pesan Tuhan hari ini Tidak boleh malas bertobat Ya langsung bilang, tenang Aku tak berdoa Supaya dari satu statement yang kamu katakan ini Aku bisa dapat dari Tuhan firman Dan aku bisa menyampaikan ke jemaat Sebab ini satu hal yang bagus Yang hari ini Kita itu masih harus mengerjakan dalam hidup kita Ada banyak orang yang bangga hari ini Aku bertobat tahun 80-an Aku tahun 70 Aku tahun 90 Kita bangga dengan pertobatan yang masa lalu Itu bagus Saudara Tapi pertobatan itu bicara present atau now Sekarang Tuhan Aku tidak boleh bangga Aku bertobat 10 tahun lalu 20 tahun lalu Dan kau selesai pertobatanmu Yaitu 20 tahun lalu Tapi pertobatan itu Selalu setiap hari Mesti kita kerjakan Amin Dan saya tahu Ayat ini Masih relevan buat kita Sampai hari ini Sebab Semua kita ini perlu bertobat setiap hari Kalau engkau berkata gak perlu bertobat Sombong, saudara Saya masih bertobat sampai hari ini Dan saya selalu mengoreksi hati saya di depan Tuhan Kalau ada salah Ampuni aku Baik dosa yang sengaja dibuat Atau yang gak sengaja Saya hadapkan ke Tuhan, kalau ada yang gak sengaja Ampuni, yang mungkin aku gak kerosok Nah ini yang bahaya, saudara Seringkali kita gak kerosok Oh gak apa-apa kok, ternyata salah Saya menghadapkan Dosa yang saya tahu Dan juga dosa yang tidak kerosok Itu Tuhan, ampuni Disitulah kita dan Tuhan Dalam hubungan yang terus baik Amin, sebab kita ini Gampang bertobat Nah saudara, dosa ini Ternyata unlock Atau mengunci hidup kita Sehingga ada banyak Dalam hidup kita ini yang sukar, yang berat Dan ketohannya jalan ini buntu Saudara, kenapa? Sebab dosa Membuat buntu jalanmu Pertobatan itu unlock Atau membuka kunci Dari pintu-pintu yang nutup Dalam hidup saudara Hari ini Kalau ada yang ngalamin Tuhan ini hidupku Ada yang mandeg ya Yang majat Yang buntu ya Saudara mungkin malam hari ini Adalah jawaban doa buat saudara Waktu kau datang ke Tuhan bertobat Tiba-tiba semua yang terkunci Dalam hidupmu Akan dibuka Dan kau melihat ada sebuah jalan raya yang besar Yang kau berkata Kok jadi gampang ya Sebab pertobatan itu Ajaib saudara Amin Ini jalan yang Tuhan berikan buat kita Kunci yang dia berikan Tapi jujur saudara Kadang-kadang kita ini sukar bertobat Makanya judulnya Malas bertobat Kita buka ayatnya Yesaya 30 Ayat yang ke-15 Yesaya pasal yang ke-30 Ayat yang ke-15 Sebab beginilah firman Tuhan Allah Yang Maha Kudus Allah Israel Dengan bertobat dan tinggal diam Kamu akan diselamatkan Dalam tinggal tenang dan percaya Terletak kekuatanmu Saudara ini sebuah nasihat Peringatan yang disampaikan Nabi Yesaya kepada orang Israel Yang hari itu Berbuat dosa Dan Yesaya terus ngomong Pada bangsa itu Jangan sampai dibuang Bangsa itu saudara Sebab akibat dari dosa mereka Berpaling dari Tuhan Mereka akan dibuang Dan Yesaya gak capek-capek Terus ngomong Apa isi beritanya Bertobat dan tinggal diam Kata bertobat itu Return Adalah engkau artinya Membalik ke titik nol Dalam hidupmu saudara Saudara pernah salah Jalannya Nyimpang gitu Kalau bertobat artinya Kamu balik ke titik dimana Kamu itu dulu tersesat Dan dari situlah engkau Memulai lagi perjalananmu Supaya tidak salah Mau gak mau Mesti balik Daripada harus jalan Muter jauh banget Balik ke titik itu saudara Itulah arti bertobat Bertobat dan tinggal diam Kamu diselamatkan Kata diselamatkan berarti Engkau akan dilepaskan Dan engkau akan mengalami kemenangan Saudara betapa hebatnya Tiap kali engkau bertobat Dia akan berkata Aku melepaskan engkau Dan memberikan kemenangan kepadamu Berikutnya Dalam tinggal tenang dan percaya Terletak kekuatanmu Begitu engkau belajar Tenang dan percaya Engkau menjadi kuat Tiba-tiba ada kekuatan Yang turun dalam hidup kita Tiap kali engkau tenang Bagus saudara Dua kali dikatakan Tinggal diam Engkau tenang Tinggal diam Engkau tenang Bagus Sebab itulah sumber kekuatan kita Tapi kita itu Suka gerak terus Kadang-kadang saudara Tuhan berkata Tenang Aku yang kerja Kamu tenang aja Bisa gak saudara Ambil waktu kadang-kadang Tuhan Biarkan aku yang tenang Kita itu kalau gak gerak Saudara Rasanya gak enak badan Ustrak woy Orang Jawa bilang ustrak Kalau sudah ustrak itu puas rasanya Saudara Kadang-kadang Tuhan berkata Anakku Tenang Tenang Biarkan aku yang bekerja Menyelesaikan memperbaiki semuanya Bisakah engkau percaya pada dia Dan berkata Tuhan Silahkan Tuhan Kerjakan sesuatu Nasihat yang bagus Kalau ayat ini selesai disini Oke bagus Tapi belum selesai saudara Ada lanjutnya Ada sepenggal kalimat terakhir Tetapi Kamu enggan Tapi kamu itu males Kamu megah Seandainya engkau mau bertobat Tinggal diam Engkau tinggal tenang dan percaya Engkau dapat jalan keluar Dan dapatkan kekuatan yang luar biasa Tapi Kamu enggan Kata tetapi itu saudara Saya pelajarin saudara Saya belajar dari seseorang Itu kata itu Membatalkan kalimat berikutnya Kalau ada dua kalimat Disambung bagai tetapi Maka yang pertama batal Yang kedua yang berlaku Contoh Dia ganteng Tapi nyolongan Saudara Maka hari itu dia terkenal dengan apa? Nyolongan Gantengnya ada gak? Ilang Dia itu cantik Tapi Galae bukan main Maka cantiknya Pudar Yang muncul apa? Galae bukan main Disini pasti gak ada Semua disini Para wanita baik-baik semua Cantik dan baik Semua disini Ya Nek di luar lain lagi Ya kan Di dalam kerja Baik semua Kalimat kedua Pakai tetapi itu saudara Membatalkan yang pertama Tuhan ngomong Kalau kamu bertobat Dan tinggal tenang Aku diselamatkan Terletak kekuatanmu Itu batal Karena apa saudara? Enggan Kemalasan kita Keengganan kita ini Membuat semua yang baik Yang Tuhan siapkan Tiba-tiba Batal Atau teraborsi Dan hilang Dan yang muncul Cuma apa saudara? Enggan Males Saya tahu disini Semua kita ini Pengen jadi orang-orang Yang bertobat Jadi orang yang rajin Pengen Keinginan Punya niat Tapi kemalasan Seringkali menghentikan Sudah berencana nih Berencana Mau doa pagi Jam 5 Rencana Ya pengen Begitu jam 5 Weker bunyi Kering Jebret Dipateni Loh Yang masang weker sama Dia sendiri Begitu kering Dipateni Kenapa? Males Masih Nantuk Keinginan ada saudara Tapi kemalasan itu Menghentikan kita Untuk melangkah Sadar gak saudara? Kita kadang-kadang Pengen bertobat Tuh saudara Cuman ketika Mau bertindak Tiba-tiba Males Dan kau tetap Dalam keadaanmu Hari ini Kita mau berubah Saudara Mari kita buang Semua rasa Enggan dan kemalasan kita Dan kita melangkah Bersama dengan Tuhan Pertobatan Anlo Itu membuka Semua kunci-kunci Yang membelenggu kita Dan kau mengalami Keajaiban Yunus pasal tiga Yunus pasal yang ketiga Ayat empat Sampai dengan ayat yang keenam Mulailah Yunus Masuk ke dalam kota itu Sehari perjalanan jauhnya Lalu berseru Empat puluh hari lagi Makan iniwi Akan ditunggang balikan Orang iniwi Percaya kepada Allah Lalu mereka Mengumumkan puasa Dan mereka Baik orang diwasa Maupun anak-anak Mengenakan kain kapung Ini ayat yang aneh Saudara Yunus disuruh Tuhan Gak mau Sampai pakai Ditelan Apakah drama Saudara itu Kadang-kadang kita Suka drama Dengan Tuhan ya Tuhan bilang Oke ayo kita buat drama Buat drama Supaya cerita Yunus Jadi indah Disuruh pergi Gak mau Ditelan ikan paus Dimuntain Dalam perut Semua macam-macam Baru Nyampe Keniniwi Keniniwi Dengan Tuhan Gak usah drama Kelamaan cerita Langsung aja Saudara Kalau saudara ini Kakean drama Masuk perut ikan Segala Repot Ambu nera Enak Amis Akhirnya dia Taat juga Keniniwi Dan yang hebat Dalam empat puluh hari Yunus ngomong Kotbah Dia ngomong Empat puluh hari lagi Niniwi ditunggang balikan Sebab kamu berdosa Pak ingin ngomong bagus Iniwi itu kota yang bangsa Yang jahat Itu bangsa aksyur Itu kalau perang Saudara Orang dipenggal Kepalai ditoto Diatur Jadi pager Waktu mereka pulang Diatur Itu bangsa yang barbar Bangsa yang kejam Makanya Yunus Gak mau datang kesana Yunus berkata Tuhan Gak usah diselamatkan Matikan saja Bagus Tuhan Gak usah bertobat Tapi Yunus dipaksa Tuhan pergi kesana Dan dia kotbah Empat puluh hari lagi Yang ditunggang balikan Tapi hebat saudara Respon hati mereka Waktu mendengar Kotbahnya Yunus Walaupun dia gak tau Ini siapa loh Yunus itu Nabi Israel Ini asyur Bangsa lain Ketika ada orang asing Datang yang kotbah Maka dihukum Bisa orang ini Melempari dia dengan batu Dan berkata Kamu siapa Kami ini sudah Berpuluh-puluh tahun Menang perang terus Kami ngalami semuanya baik Dan tidak pernah dihukum Kok kamu ngomong Kami akan dihukum Dalam empat puluh hari Mereka bisa melawan Yunus melempari batu Tapi yang hebat Alkitab menulis Orang Niniwe Ayat yang kelima Percaya Kepada Allah Percaya loh saudara Lalu Mereka mengumumkan puasa Dan mereka Bayi orang dewasa Maupun anak-anak Mengenakan kain kabung Bagaimana mungkin mereka tahu Kalau orang bertobat Itu mesti puasa Dan mengenakan kain kabung Sebab ini adalah adat Orang Yahudi Bukan kebiasaan asyur Ini kafir Tidak takut akan Tuhan Bahkan mungkin menantang Tuhan Detik firman datang Percaya Kata percaya itu loh saudara Yang tiba-tiba membuat roh kudusnya turun Kepada hidup orang Niniwe Yang bejat Yang jahat Yang kejam ini saudara Dan tiba-tiba Diberi sebuah understanding pengertian Puasa Dan kamu Memakai kain kabung Tidak pernah saudara Ini adat Yahudi Saudara Yang biasa Kain kabung Yahudi Kok mereka bisa Buat ini saudara Yunus pasti gak kasih tahu Sebab Yunus gak suka dengan mereka Kalau bisa dihukum aja Biar mati Tapi ketika mereka percaya Tiba-tiba roh Tuhan yang baik itu Datang pada mereka Dalam hati mereka Ngajarin Puasa Pakai kain kabung Dan mereka satu kota Niniwe Kota ibu kota besar Ibu kota Asyur Bertobat dari itu Ayat 6 Ini lebih luar biasa Setelah sampai kabar itu Kepada raja kota Niniwe Turunlah ia dari singgah sananya Ditanggalkannya jubahnya Diselubungkannya kain kabung Lalu duduklah ia di abu Rakyatnya bergerak Waktu kabar sampai ke istana Respon raja Niniwe Ajaib loh saudara Dikatakan dia turun dari singgah sana Merendahkan hatinya Dia buka jubah Kebesarannya Kerajaannya Ditaruh Dia ambil kain kabung Dipakai Lalu duduklah ia di abu Ini gak mungkin Saudara terjadi Kalau bukan Tuhan intervensi Dan masuk dalam hidup mereka Raja dan seluruh rakyatnya Pakai kain kabung Empat puluh hari Mereka nangis puasa Orang jahat itu saudara Duduk di atas abu Tapi bagus saudara Duduk di atas abu bagus Tadi pagi Tuhan ngajarin Mereka artinya Dihabisin Dibakar Habis Jadi abu Tapi apa yang sudah habis Jadi abu Debu itu Ditup angin hilang Tuhan membangun kembali Sebuah ciptaan yang baru Buat orang-orang ini Ini weh saudara Yang sudah di atas debu dan abu ini saudara Habis Dia kembali menciptakan bangsa itu Sebab hari itu Mereka datang Merendahkan diri Bertobat di hadapan Tuhan Bertobat Merendahkan diri Tapi kita ini seringkali jujur Kita gak mau tinggalkan Tahta kita Singgah sana kita Tetap duduk Sambil ngomong aku bertobat Di singgah sana Tetap aku di singgah sana Dan itu bukan pertobatan Yang ajaib Peraja ini saudara Kafir loh Kafir Tapi dia merendahkan hatinya Dan dia bertobat Tuhan langsung ngomong dengan Yunus Batal Semua penghukuman Ayat 3-10 Ketika Allah melihat perbuatan mereka Yakni bagaimana mereka berbalik Dari tingkah lakunya yang jahat Maka menyesallah Allah God repented Karena malah petaka yang telah dirancangkannya Terhadap mereka Dan ia pun tidak jadi melakukannya Tiba-tiba Tuhan yang sudah marah itu Mau menghukum Dikatakan dia menyesal Dan dia tidak jadi menghukum Niniwe Saudara kok gampang sekali ya Dari Allah yang merencanakan penghukuman Pertobatan Tiba-tiba cancel semua Batal Dan yang emosi Yunus Sebab dia sangat pengen Tuhan mau dihukum Pertobatan diri saudara Sebuah keajaiban Amin Itu cara yang paling hebat Yang Tuhan siapkan Dalam hidup kita Yeremia 9 ayat yang kelima Yeremia 9 ayat yang kelima Yang seorang menipu yang lain Dan tidak seorang pun berkata benar Mereka sudah membiasakan lidahnya Untuk berkata dusta Mereka melakukan kesalahan Dan malas untuk bertobat Saya dapat ayat ini Senang saudara Apa Malas untuk Bertobat Saya nemu Tuhan Ternyata ada ya Saya itu tidak mikir ini ada Waktu kami ngobrol sama istri saya Oh malas bertobat Tiba-tiba saya dapat ayat ini Saya senang Wow Ada ayatnya ya Malas bertobat Ternyata orang-orang itu Banyak yang malas bertobat Hari itu Yeremia Sepanjang pelayanannya Bertahun-tahun Tidak satupun Orang Israel bertobat Saudara Dan Yeremia tahu Tuhan ngomong Malas bertobat kamu semua Hari ini saya berdoa Saudara Jemaat HTE Tidak ada yang malas bertobat Jadilah orang yang Gampang bertobat Dalam Wahyu 2.21 Tuhan berkata Jemaat Tiatira Aku memberi waktu Untuk bertobat Tapi engkau tidak Mau bertobat Dari jinamu Dan aku melempar Engkau keranjang Orang sakit Tuhan ngasih waktu Bertiatira loh Itu gereja Tuhan Bertobat Tuhan itu Sabar Dienteni Ditunggu Kalau mungkin saya Tidak sabaran Tuhan itu panjang sabar Manusia Tidak panjang sabar Kita kan emosi Saudara Ketemu orang yang salah Tapi Tuhan beda Tiatira Aku tungguin kamu Tapi dia tunggu 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 Tidak bertobat Terpaksa Saudara Dilempar Keranjang Orang sakit Dan mereka semua rugi Saudara Sebab mereka Tidak bertobat Akhirnya saya itu Belajar Sebuah kesimpulan Saudara Orang bisa bertobat Juga Anugerah Betul Gampang gak bertobat Saudara Ketok Eh gampang Allah cuman Ngaku Ya aku salah Tobat itu dari hati Bukan di mulut Di ucapan Kalau cuman ngomong Ya betul aku salah Gampang Saudara Tapi Tuhan itu Cari pertobatan Dari hati Kayak Niniwe Ancur hatinya Itu pertobatan Setelah dia bertobat Dia tanya Tuhan Mesti ngapain Tuhan buka jalannya Buat ini Buat ini Beres hidup mereka Mari kita lihat Saudara Orang-orang di Alkitab ini Yang males Bertobat Kejadian 3 Ayat 9-14 Kejadian pasal Yang ketiga Ayat 9-14 Kejadian 3-14 Tetapi Tuhan Allah Memanggil manusia itu Dan berfirman Kepadanya Dimanakah engkau Yang menjawab Ketika aku mendengar Bahwa engkau ada Dalam taman ini Aku menjadi takut Karena aku telanjang Sebab itu aku bersembunyi Firmannya siapa Yang memberitahukan Kepadamu Bahwa engkau telanjang Apakah engkau makan Dari buah pohon Yang kulara Engkau makan itu Manusia itu menjawab Perempuan yang engkau Tempatkan di sisiku Dialah yang memberi Dari buah pohon Itu kepadaku Maka aku makan Kemudian berfirman Tuhan Allah kepada perempuan itu Apakah yang telah Kau berbuat ini Jawab perempuan itu Ular itu Yang kau memperdayakan aku Maka aku makan Lalu berfirman Tuhan Kepada ular itu Karena engkau berbuat demikian Terkutuklah engkau Di antara segala ternak Dan di antara Segala binatang hutan Dan perutmu dengan perutmulah Engkau akan menjalar Dan debu tanahlah Akan kau makan Seumur hidupmu Hari ini kita lihat Sisi lain lagi Cerita tentang Adam dan Hawa Di taman itu Ada banyak sisi Yang kita bisa lihat disana Hari ini Hari itu Tuhan datangin mereka Setelah makan buah Tuhan Gak ngapa-ngapain Tenang Tanya baik-baik Kamu dimana Aku sembunyi Tuhan Karena aku telanjang Loh Kau makan buah Tuhan tanya baik-baik Langsung jawabannya Si Adam adalah Perempuan itu loh Gara-gara yang kamu kasih kepadaku Langsung nujuk perempuan itu Loh Tuhan tanya Kamu makan gak buahnya Dijawab Makan Tuhan Kudunya tau Perempuan itu loh Tuhan Ini kan gara-gara Tuhan Ngasih perempuan ini Coba deh Perempuan ini gak duso aku Gara-gara perempuan ini Tuhan sabar Pindah tanya perempuan Eh perempuan Kau makan buah Ular Memperdaya aku Tuhan sabar lagi Pindah ular Memang aku kurang ajar ular Ya kan Akhirnya semua puas Sebab yang salah apa Ular Dilempar Kesalan Eden Sampai hari ini Masih jadi kesalan kita semua Kita ini Orang semua kita ini Gampang berdalih Ngelempar Ya kan Tidak ngakuin Aku yang salah Adam Perempuan ini Perempuan Ular Kebiasaan itu masih berlaku Sampai hari ini kok Tidak usah diajarin Semua kita Pinter Ya kan Semua kita pinter Anak-anak kecil Yang depan-depan kecil-kecil ini Kalau jatuhin piring Gelas Krom piang Nyop Bawa pecahin Tidak pak Kucing Loh kan kasihan kucingnya Kok kucing itu Tidak salah Kucing pak Misalkan ada pak Loh ini kok Makanannya habis Dimakan kucing Loh pak tadi Itu kucing jadi korban Terus saudara Loh kok Tidak mau ngomong Aku salah pak Aku yang makan Aku yang mecahin Selalu kita berkelit Cari alasan Samalah kita semua Sama maja saudara Tidak usah diajar Anak-anak Pinter Sejak kecil dilatih Kita berkelit Ular usah ngaku Kita pergi ke sekolah Terlambat Kok terlambat Bannya bocor Padahal ular bocor Pokoknya cari alasan Supaya gurunya bilang Oh ya tidak apa-apa Padahal Bangunnya telat Mau ngaku Ini loh saudara Yang Tuhan mau Sebuah adat surga Sebuah keterbukaan Integritas kejujuran Nggak salah Yusaku salah Tuhan Beres Dua orang ini Tembak-tembakan Lempar-lemparan Dia Apakah bertobat Tidak ada kata bertobat Dalam cerita ini Tidak ada Cuma mereka nyalain yang lain Dan mereka berkata Aku benar kok gak salah Ya sudah Tuhan bilang oke Setelah selesai Dengan urusan Dengan setan Dengan ular Tuhan ngomong terkutuk Kamu ular Ular dikutuk Tapi Adam dan Hamad Dikutuk gak Tuhan Ikut terkutuk Sejak hari ini Tanah terkutuk Buat kamu Dengan jerilah Kamu akan kerja Untuk tanah ini Hasilnya Semak duri Dan seumur hidupmu Akan kerja keras Dan perempuan Dan perempuan dikutuk juga Seandainya Hari itu Mereka mengakui Tuhan Aku ini salah Salah Mungkin hari itu Saudara Tidak ada kutukan yang keluar Buat manusia Tuhan pasti Dengan belas Kasian Dia akan Mengusahakan Cara lain Untuk manusia Pada hari itu Sebab hari itu Tidak ada pertobatan Saya juga gak tahu Tuhan akan berbuat apa Saudara Itu haknya Tuhan Tapi setiap kali Ada orang yang berani Mengakui Salah Tuhan Tiba-tiba Ada anugrah yang turun Kutuk itu Tidak pernah keluar Dari mulut Tuhan Sebab Tidak pernah ngakuin Kutuknya turun Hari itu Dan sejak itu Manusia gak bertobat juga Saudara Adam dan Hawa Membawa kutuk Dalam hidupnya Saudara Sebab mereka Tidak pernah ngucapin Aku salah Tuhan Lanjut Di kejadian 4 Ayat 6 Dan ayat yang ke 7 Firman Tuhan Kepada kalian Mengapa hatimu panas Dan mukamu muram Apakah mukamu Tidak akan berseri Jika engkau berbuat baik Tapi jika engkau Tidak berbuat baik Dosa sudah mengintip Di depan pintu Ia sangat menggoda engkau Tetapi engkau harus Berkuasa atasnya Adam dan Hawa Membawa kutuk Dalam hidupnya Kalian gak bertobat Punya anak Kain Habel Set Hari itu Saudara Tuhan sebenarnya Sudah memberikan Peringatan Kepada kain Sudah diomongi Kain Mengapa Hatimu panas Dan mukamu muram Tuhan itu Pura-pura Tanya Tuhan tahu Makanya tanya Kok rupamu Ra enak Kain Kalau teman kita Sebelah kita Rupanya ra enak Kita ngerti Ini ada apa ini Ya kan Ya rupanya gak enak Tuhan tanya kok Hatimu panas Mukamu muram Kalau orang yang free Mukanya cerah Tersenyum Bahagia Amin Tapi kalau orang itu Hatinya Panas Mukanya Muram Tuhan sudah ngomong Kain-kain Kok mukamu Seperti itu Ini orang Jengkel Kalau kamu itu Baik kondisimu Pasti mukamu Berseri-seri Ditegur Jengkel Ngapain Muka Emang kayak gini Muka aku Ya kan Mungkin kain Jengkel Terus Tuhan ngomong Jika kau Berbuat baik Tidak Berbuat baik Dosa Ngintip Di depan pintu Ini peringatan Sudah Betul Sampai hari ini Saudara Semua kita itu Lagi diintip Sama dosa Di depan pintu loh Dosa ngintip Sambil manggil-manggil Kok C Nyong Ya kan Manggil-manggil Dosa itu manggil-manggil Ngawih-ngawih Sudah ngintip Saudara Tapi dia berkata Dan itu sangat Menggoda Engkau Menggoda loh ini setan Dosa itu menggoda Tuhan ngomong Tapi engkau harus Berkuasa Ini ayat Masih relevan Sampai hari ini Semua kita ini Digoda Betul gak Semua kita digoda loh Digoda Diintip Oleh roh Kejengkelan Kemarahan Kadang-kadang Ada saya di rumah Yang begitu jengkel Marah Emosi gak Kepancing gak Ngamok gak Ngomong gak Marah Diintip Sama dosa ini Saudara Dia akan goda Saudara Macem-macem Godaan kita kok Saudara Tiap saat Dia akan muncul Menggoda kita Tapi dia berkata Engkau Harus Berkuasa Atasnya Harus Berkuasa Dosa Ngintip Lalu saya pernah punya pengalaman Satu kali saya ke Jakarta Tinggal di hotel Ketika lagi nonton TV di hotel Siaran Bagus-bagus Gak tau kenapa Programnya tiba-tiba muncul Film porno Mungkin Programmernya hotel itu Yang lagi nonton Tiba-tiba muncul Saudara Apa reaksimu Nonton itu keluar Muncul Tiba-tiba Kamu gak nyari Lu muncul Puji Tuhan Orang golek muncul Lu langsung Guji semua Puji Tuhan Terima kasih Tuhan Saya tak matiin Setan dalam nama Yesus Tidak ada yang tahu Saudara Tidak ada yang tahu Kalau saya mau nonton Tidak ada yang tahu Tapi hari itu Ketika dia Mengintip Tuhan berkata Berkuasa Atasnya Tak matiin Setan Setan itu pintar kok Tidak usah dicari Dia akan menawarkan dirinya Tak matiin Selesai Saya menang hari ini Saya gak nyari Setan datang Ngintip Dan hari ini Sedang ngintip Banyak hal dalam hidupmu Saudara Berkuasakan engkau Oh Pak Victor Hebat Tidak hebat Cuma saya belajar Mengerjakan firman Tidak hebat kok Tidak ada orang hebat Yang ada adalah Pelaku firman Atau pelanggar firman Kalau engkau minta ke Tuhan Setan mengintip Menggoda Engkau bisa menang Kain gagal kok Apa kurang Tuhan sudah ngomongin Hati-hati kain Hati-hati Diperingatkan Saudara Diomongin Tapi males Coba hari itu Kain berkata Tuhan ampuni aku Hatiku marah Mukaku muram Ampuni Dia tidak membunuh Habel Dia omongin Hati-hati loh Banyak kita Diperingati Tuhan Mbak Blas Tidak mendengar Peringatannya Dan aku tidak berkuasa Gagal saudara Adam dan Hawa Bawa kutuk Ketika Kain membunuh Adiknya Kutuk masuk lagi Loh saudara Itu hidup Nambah berat lagi Saudara Bapak ibu Sudah terkutuk Ini anaknya Buat lagi Bertobat gak kain Saudara Tidak Jangan pikir Bertobat Tidak Alkitab Menulis kata Pertobatan Buat kain Dia gak bertobat Makanya nanti Muncul ayat Di kitab Yokobus Jangan ikuti Jalan kain Sebab ini Orang gak Bertobat Saudara Bamba Berat hidupnya Sebab hari itu Dia tidak Bertobat Pada zaman Nuh Tuhan 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 perintahkan Nuh Bangun Bahtera Dan itu Bangunnya gak setahun Dua tahun Lama banget Tidak tahu Sekian puluh tahun Dan selama dia Bangun Di atas gunung Dia ngomongin Orang-orang Orang tanya Ngapain bangun Bahtera Nanti ada hujan Banjir Tenggelam Semuanya Dan orang-orang Mendengar Mungkin orang Mengolok-olok dia Males Bertobat Kamu jahat Ayo bertobat Nanti kalau banjir Datang masuk Kapal Gak ada yang percaya Saudara Tuhan nyuruh Nuh Buat kapal Untuk diisi apa Saudara Sebenarnya Rencana Tuhan Diisi apa Kapal itu Manusia Bukan binatang Saudara Kalau hari itu Mungkin Ada puluhan ribu orang Yang bertobat Yang mendengar Perkataan Nuh Maka kapal itu Akan diisi dengan orang Gak usah diisi binatang Malah yang masuk Gajah Macan Jerapa Loh saudara Kenapa Kalau sampai masuk Sebab Yang diberikan tempat Manusia Gak mau masuk Saudara Saudara Yaudah gajah Masuk aja Macan masuk aja Kamu Sebab yang tak kasih tempat Manusia Gak mau masuk Delapan orang Malas Bertobat Waktu air naik Sampai ke leher Tenggelam Baru mungkin sadar Tapi sering kali kita itu sadar Telat Saudara Betul Kalau orang zaman Nuh itu Sadar Dan tidak malas Bertobat Tidak enggan Mereka selamat Hari itu Yang selamat Gajah Jerapa Dan orang yang harusnya Punya jatah Gak dapat Zaman Nuh Orang malas Bertobat Orang di Israel Orang Israel Bilangan 11 Ayat 1 Sebenarnya ayat yang ketiga Saya kasih banyak ayat dari ini Supaya kita tahu Betapa degilnya Hati kita ini Saudara Betapa susahnya Tuhan ngurusi kita Pada suatu kali Bangsa ini bersungguh-sungguh Di hadapan Tuhan Tentang nasib buruk mereka Dan ketika Tuhan Mendengarnya Bangkitlah murkanya Kemudian Menyalalah api Tuhan Di antara mereka Dan merajalela Di tepi Tempat perkemahan Kalau berteriaklah Bangsa itu kepada Musa Dan Musa berdoa Pada Tuhan Maka padamlah api itu Sebab itu orang Menamai tempat itu Tabera Karena Tuhan telah Menyalah Api Tuhan Di antara mereka Mereka keluar dari Pesir Menuju tanah perjanjian Harusnya pendek Waktunya Mungkin 20-40 hari Gak lama lah Sekian puluh hari Akan nyampe Ke tanah perjanjian Mengapa kok mereka Gak sampe-sampe Ngomel Dikatakan disini Bersungut-sungut Tentang nasib buruk mereka Padahal Tuhan Gak kasih nasib buruk Loh saudara Saya nyiapin firman Tentang takdir dan nasib Nanti saya akan nyampein Gak tau kapan Minggu depan tau kapan Tapi waktu itu Mereka tuh komplain Nasib kami buruk Saudara Nasib Israel Gak buruk loh saudara Orang yang bebas Dari perbudakan Buruk gak nasibnya Lepas saudara Waktu keluar dari Mesir Bawa emas Banyak loh saudara Gelondongan loh masih Buruk gak nasibnya Dikasih makan mana Dipelihara Buruk nasibnya Mesir tenggelam Dan mereka lolos Buruk gak Kalau kita mau lihat Semua baik-baik-baik Dan tanah perjanjian Limpa dengan susu dan madu Jatah mereka Baik Tapi perkataan mereka jahat Nasib kami buruk Tuhan Tuhan melihat itu Tuhan jengkel dan marah Dikirim api bakar Perkeman mereka Waktu kebakar Api itu Bakar perkeman Mereka teriak-teriak Musa tolong kami Musa tolong kami Musa berdoa Dan Tuhan menengah doa Musa Apinya padam Tapi orang Israel Bertopat gak Enggak Waktu api menyala Tidak menyadari Pemberontakan mereka Dan sukut-sukut mereka Lari ke Musa Musa tolong doa Matikan apinya Mati kok saudara Tapi Israel Tidak bertopat Artinya Dan nanti Ngomel lagi Sampai 10 kali Tuhan ngomong yang 10 kali Mati Di padang gurun Kenapa? Tidak satupun ada Pertopatan di mulut mereka Kami salah Tuhan Ampuni Gak ada Itulah Orang Israel Kadang-kadang kita ini sama kok saudara Tuhan Yesus mengecam Ahli Taurat dan orang Farisi Matius 23 1-36 Tidak usah dibaca Puanjang banget Baca di rumah Saya sudah baca Itu isinya Tuhan Yesus Mengecam orang Ahli Taurat dan orang Farisi Kenapa dikecam? Tuhan Yesus menjelaskan Kursi Musa Diduduki oleh Ahli Taurat Dan orang Farisi Dijelaskan loh Di ayat itu Kursi Musa Yang duduki Yang mewarisi itu Ahli Taurat Dan orang Farisi Karena ini orang hebat Dan Musa Nabi terbesar Di Israel Karena dia yang menerima 10 perintah Allah Dan peraturan hukum semua Mereka sangat kagum Kami ini muridnya Musa Dan yang mewarisi Ahli Taurat dan Orang Farisi Hebat Taurat Dapat warisan Tidak bisa kasih tau ya Oh coba enggak Nek dapet warisan Dia dapet orang dua ini Kelompok dua ini dapet Tapi Yesus menegur mereka Mereka tahu kebenarannya Dan tidak pernah mengerjakan Mereka menaruh beban Di pundak semua orang Mereka tidak ambil beban itu Pendeta itu Repot Taurat Mau jadi pendeta? Silahkan mendaftar Pendeta itu repot Enak jadi pengusaha Duitnya oke Artinya seneng Enggak betul? Pendeta itu enggak Banyak tantangannya Tapi gini Sudah panggilan Lewatin Kalau saya bersungguh-sungguh Apinya menyala Harus mengucap syukur Harus mengucap syukur Lu pendeta itu repot Kalau kayak gini saya kotbah Saya tidak mengerjakan Tuhan akan ngomong gini Bagus Ahli Taurat Berdiri depan kamu ya Orang Farisi Aku ngeri loh Kalau ditunjuk Tuhan Ahli Taurat Saya harus Mengerjakan firman Sebelum saya sampaikan Makanya saya belajar Tiap kali mau nyampaikan firman Pertama yang ngelakoni Yang melewati Menjalani Harus saya Supaya firman disampaikan hidup Saudara Saya orang yang bertobat Saya orang yang setiap malam bertobat Dan mendoakan semua teman-teman Tuhan jagai ini Kita kerjain loh Makanya saya cerita ayat ini Tapi hari itu Ahli Taurat Orang Farisi Dapet warisan loh Kursi musa loh Keren Tapi Yesus menghardik Tidak bertobat Kamu kayak kuburan Dilabur putih Bagus Dalamnya tulang-tulang busuk Saudara pengen Di kuburan Sebagus-bagusnya Kuburan tetap kuburan Betul? Dan Tuhan ngomong Orang Farisi Kamu kuburan Di depanmu pura Pura bagus Hebat Luar biasa Dalammu bosok Kenapa? Tidak bertobat Saudara jangan sampai disini Kayak kuburan loh Saya gak mau loh Disini tempat kehidupan Amin Tidak ada kuburan Sebab engkau membuang Semua yang kotor Keluar Yang ada kehidupan Amin Tidak ada kuburan Tidak ada orang Farisi Dan ahli Taurat Semua kita adalah Orang-orang Yang melakukan firman Kalau kita itu Bertobat Dia bisa membuat Keajaiban Judas Iskariot Saya itu Orang yang suka Berdoa Mempertanyakan Ayat-ayat firman Tuhan Tuhan Nek Judas Iskariot Bertobat Bagaimana? Saudara pernah mikir gak? Nek Judas Iskariot Bertobat Habis mencium Yesus Ya kan? Habis mencium Yesus Terus Dia pergi Kan dapat duit Mengkhianati ya Sudah dapat duit Sudah pergi Aduh Kok salah ya? Terus bertobat Terus uangnya Dipakai jajan gitu ya Tapi dia bertobat Tuhan ampuni aku Saya mau tanya Saudara Kira-kira selamat gak ya? Ayo Nah Kira-kira selamat gak? Kalau 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 misalkan Selamat gak? Selamat Selamat Wong dia Petrus Petrus bunuh diri Bareng Judas Berdua Dan Judas Barengan Yuk Satali bagi dua Waduh Melebut Terokok Tapi Petrus bertobat Seandainya Judas Bertobat Betul Dia disanggap Pengkhianat Tapi ujung hidupnya Tidak binasa Sebab dia apa? Bertobat Tapi Judas Gak bertobat Dia menyesali Perbuatannya Jahat Aku kianati guruku Uang dilempar Kebaik Allah Ambil tali Gantung diri Mati Masuk neraka Saudara Loh Judas kan baik Menolong kita Supaya Yesus mati Diselamatkan Supaya kita selamatkan Judas berjasa loh Pak Sopos Kalau berjasa Tidak usah diatur-atur ya Bersalah Berdosa Tidak bertobat Imamat 5 Ayat 2-6 Kita bisa baca Supaya cepat Orang Israel itu Rodok repot Saudara Kita bersyukur Kita ini orang perjanjian baru Amin Semua dipermudah Orang Israel ada peraturan-peraturan Tentang dosa Dikatakan Kalau ada orang berdosa Dia harus menghadap imam Dengan membawa Seekor Domba Betina Umur setahun Untuk mendamaikan Dosanya dengan Tuhan Jadi tiap kali orang Israel dosa Bawa Domba satu Ke imam Untuk didamaikan Saudara Dan dosanya itu Kadang-kadang Aneh-aneh loh Dosa Kita itu enak Dosa ini Sudah gampang Oh berjinah Oh mencuri ini Yang jelas Orang Israel Kadang-kadang Saudara Dosanya itu Ada Dosa sepele Nyenggol mayat Nyenggol binatang Najis mati Dosa Saudara repot gak Saudara Kita ini seringkali Nyenggol Nyenggol Macem-macem Itu orang Israel Kalau Nyenggol aja Bersentuhan itu loh Dengan binatang Najis Sudah berdosa Saya mikir gini loh Tuhan Kan gak ada yang tahu Tuhan Oh mereka nyenggol Nyenggol itu Binatang yang Najis Kan gak ketahuan Mereka diem-diem aja Gak usah bawa Domba setahun Rugi Tiap kali Kan gak binatang Najis Kan ada cuma Nyenggol Sebul Selesai Kita Tapi orang-orang Israel Tidak saudara Kalau sampai terjadi Mereka bersentuhan Dengan yang Najis Mereka kan datang Bawa domba Ada yang tahu Tidak ada yang tahu Tidak ada yang tahu Kecil Bukan membunuh Cuman nyenggol Yang Najis Hari itu Mereka kan datang Bawa domba Kepada siapa Imam Waktu mereka datang Kebaik alam Bawa domba Imam akan tahu Ini orang dosa Betul Ini orang berdosa Sebab bawanya apa Domba Kalau bawa pecel Bukan dosa ini Ini bawa buat imamnya Wah oleh-oleh Dari Jawa Timur Pasti Dari Madiun Bawa pecel Tapi kalau bawa domba Imam langsung tahu Ini dosa Imam Tidak tanya Dosamu apa Bersina Membunuh Mencuri Ngomong Yang jahat Mengutuk Apa dosamu Kalau ditanya Imam Akan terima Dombanya Dan yang dikerjakan Dia periksa Domba itu Kakinya Bagus gak Utuh gak Ada jasat yang tidak Kakinya baik Dia periksa Telinganya Bagus Bulunya Semua Dia periksa Dan dia pastikan Ini domba Yang sempurna Gak ada cacatnya Kalau ada cacatnya Kakinya misalkan Pincang Telinganya Ada sobek Bulunya ada yang Rusak kulitnya Ditolak Gak bisa Bawa pulang Bawa domba lain Yang bersih Bawa domba Yang layak Yang gak ada cacatnya Gak ada celanya Kesini Yang imam urusin Domba Orang yang gak ditanyain Itu semua Dan Waktu dia selesai periksa Dia bawa domba itu Dia sembelih Dan itulah sebuah lambang Hidup orang yang dosa ini Diampuni Semua dosa orang itu Pindah ke domba itu Disembelih Dikorbankan Dan imam berkata Selesai Pulang Kamu jadi orang Yang dibebaskan Saudara Yang ditanya Bukan orangnya Dombanya yang diperiksa Hari ini Taukah Ketiap kali kau datang Pada Yesus Dia gak tanya Hidupmu Dosamu apa Dan Yang dia pandang Domba itu Saudara Yang tersembeli Dua ribu tahun yang lalu Domba yang sempurna Bapak di surga Lihat domba itu Anaknya sendiri Dan dia berkata Sempurna Pulanglah Beres Saudara Begitu gampang Cuma datang Menghadap dia Dengan darah Yesus Bapak ampuni aku Ampuni Dan tiba-tiba Dia periksa Domba itu Saudara Siapa Yesus Kristus Dia berkata sempurna Engkau diampuni Dan engkau dibebaskan Tuhan kita itu ajaib Tuhan Saudara amin Pertobatan Sebuah cara yang Begitu gampang Untuk kita datang Menghadap pada dia Dan kita dilepaskan Jangan Malas Bertobat Satu kali Daud didatangi Nathan Nabi Tuhan Dan Daud Ditegur Dengan perumpamaan Dia ngomong Ada seorang Wanita Yang punya Seekor domba kecil Ketika ada tamu Datang Eh Orang kaya Ngerebut Dombanya disembeli Daud marah Orang itu harus Dibinasakan Dia jahat Dan Nathan berkata Daud Itu kamu orangnya Dikasih perumpamaan Itu kamu Kamu merebut Bat Sheba Dari Uria Jahat Perbuatanmu Kamu harus mati Daud nangis Kau Saudara Masmur Lima satu Dia nangis Bertobat Tuhan ampuni aku Dan jangan ambil Rohmu Daripadaku Di depan orang Dia nyanyikan itu Dia bertobat Daud bisa Ngamuk Aku Raja Ngapain kamu Tegur aku Dia bisa Tapi dia Raja Yang hebat Kenapa Tuhan Cinta Daud Saudara Ini orang Yang gampang Bertobat Dia buat Kejahatan Yang top Super Saudara Berjinah Membunuh Dua Saudara Dengan cara Yang kecil Yang kejam Dia buat Dua Tapi detik Dia dihardik Napan Ampuni aku Tuhan Sucikan aku Kuduskan aku Dia tobat Saudara Dan dia tetap Di tahta Dan tidak Pernah turun tahta Amin Tetap duduk Di sana Sampai dia mati Orang yang hebat Di depan Tuhan Sebab orang itu Hatinya Hebat Gampang Bertobat Perempuan Samaria Di tepi sumur Yesus datang Mampir ke sumur Yaakub Di Samaria Samaria itu Orang tidak disukai Orang Yahudi Kenapa Samaria itu Sampai hari ini Masih ada kelompok Samaria Kalau mereka punya Pesta tertentu Mereka pakai baju Putih-putih Pakai topi putih Masih ada Di Israel Samaria itu Kelompok Yahudi Yang kawin Campur Dengan orang Asyur Dengan orang Babel Jadi mereka Tidak murni Lagi darahnya Campuran Orang Yahudi Benci dengan Samaria Tidak murni Campuran Tapi hari itu Yesus datang Ke sumur Yaakub Di daerah Samaria Mampir ke sana Lagi duduk Di sumur Muncul seorang wanita Waktu mereka Bicara-bicara Selesai Tuhan bicara Tentang penyembahan Semua dia Ngomongin di sana Dan perempuan ini Pergi Yesus ngomong Panggil suamimu Yesus mancing Panggil suamimu Perempuan ngomong Aku gak punya suami Betul Kamu jujur Kamu gak punya suami Aku sudah punya Empat suami Dan ini yang kelima Dan dia bukan suamimu Perempuan itu gak ngamuk Alkitab gak nulis Maka marahlah perempuan itu Siapa kamu Ngatur-ngatur hidupku Kamu orang Yahudi Kita bermusuhan Ngapain ngatur aku Enggak Ditekur Tuhan Yang tinggal dengan kamu Bukan suamimu Kamu kumpul kebu Gak marah Dia pulang ke kampung Dia ngomong sama sekampung Ada Mesias Yang dia bongkar hidupku Dia ngomong Aku ini kumpul kebu Dia tahu hidupku Punya suami banyak Dan yang terakhir Aku tinggal dengan laki-laki Yang bukan suamiku Dia ngomong Saudara Satu kota penduduk itu Saudara Mendengar perempuan berdosa Yang dihardik Dan dia tidak Membela diri Dia ngomong Satu kota Datang ke sumur Saudara Kami mau ketemu dengan Mesias itu Kenapa saudara Mereka lihat Ini perempuan bertobat Bertobat Dan hari itu Orang Samaria Berkata pada Yesus Tinggal dua hari Mereka buat KKR besar Di Samaria Satu kota Percaya Yesus Dijama Tuhan Dilawat Tuhan Samaria Sebab satu perempuan berdosa Ketika diomongin Tuhan Dia tidak punya penolakan Dan ngelawan Betul Yang kau katakan Yang tinggal dengan aku Adalah bukan suamiku Pejina Satu kota Diselamatkan Saudara Sebuah revival Lawatan besar Terjadi Setiap kali ada orang Yang datang ke Tuhan Gerija datang Dan Pak Tuhan Ampuni kami Kami berdosa Ampuni kami Dan tiba-tiba Lawatan besar Terjadi Ketika ada orang Yang datang Dan orang itu Merendahkan hati Di hadapan Yesus Maka tiba-tiba Ada lawatan besar Sebuah revival Besar Terjadi Kalau ada orang Yang bertobat Amin Kita tunggu revival Kalau gereja kita Gampang bertobat Saudara Kita akan mengalami Revival besar itu Amin Dia akan tambahkan Jiwa-jiwa Tengah-tengah kita Besar Yesus 13-14 Hai anak manusia Kalau suatu negeri Berdosa kepadaku Dengan berubah setia Dan aku mengacungkan Tanganku melawannya Dengan memusnahkan Persediaan makanan Dan mendatangkan Kelaparan atasnya Dan melenyapkan Dari negeri itu Manusia dan binatang Biarpun di tengah-tengah mereka Berada tiga orang ini Yaitu Nuh Daniel dan Ayub Mereka akan Melamatkan Hanya nyawanya sendiri Karena kebenaran mereka Demikianlah firman Tuhan Ayat 13 Saudara Tuhan ngomong Kalau sebuah negeri Berubah setia Aku mengacungkan Tanganku melawannya Memusnahkan Persediaan makanan Mendatangkan Kelaparan Melenyapkan Negeri itu Manusia dan binatang Kalau kita berpaling Dari Tuhan Kelaparan Kekurangan makanan Penyakit Melanda kita Saudara Tahu gak hari ini Dunia sedang diramalkan Satu persatu Negara-negara Akan bangkrut Akan ada krisis Pangan Krisis energi Di dunia Semua loh Saudara Diramalkan Semua Eropa Amerika ngeri Tahu Dengan ramalan ini Dan itu Sudah kerja Jalan Satu persatu Kena Seri Langkah Ngalami yang pertama Tapi akan dikatakan Asia akan dihantam Eropa Amerika Kena semua Dan tadi pagi Waktu saya bacain Tiba-tiba Roh Tuhan berkata Kalau Indonesia Kalau Indonesia Bertobat Dimulai dari kerja Bertobat Maka melepaskan Bangsa ini Dari semua ramalan Menteri kita Presiden Jangan ngomong loh Siapkan bahan pangan Hati-hati loh ini Kita akan dihantam Dengan kelaparan Kekurangan bahan pangan loh Tapi tiba-tiba Firman ini muncul Saudara Kalau gereja Bertobat di Indonesia Cari Tuhan Maka semua Ramalan Akan ada Bencana Krisis pangan Krisis gas energi Itu akan lenyap Dari Indonesia Penyakit Kematian Akan dilenyapkan Kalau Indonesia Berpaling Bertobat pada Tuhan Dan kita justru Di balik Tuhan Negara kita akan Menghasilkan Bahan pangan yang ajaib Dan kita akan Supply dunia Saudara Tiba-tiba Tuhan Ngomong ini Mari responin Saudara Kereja Tuhan Dimulai dari kita Gak usah berharap Kereja lain Saudara Biarkan mereka Dapat pesan Tuhan sendiri Mulai dari kita Sebarkan berita Nubuatan ini Saudara Kalau kita bertobat Krisis pangan Krisis energi Tidak akan melanda Indonesia Kita jadi Lumbung pangan Dan kita Men support Menkirim semua Ke banyak negara Yang kena krisis Pangan Cuma satu syaratnya Bertobat Berpaling kepada Tuhan Tuhan ngomong Kamu ada orang-orang Hebat Tengah-tengahmu Ada Nuh Danial Ayub Gak bakal Jelamatin Sehebat apa mereka Sebab Pertobatan itu Isinya Pribadi kita Dengan Tuhan Gak bisa Ngadalin Oh Pak Victor Pak Hengki Gak bisa Saya Urusan Pribadi Masalah Pertobatan saya Dengan Tuhan Pak Hengki Pribadi Saudara Masih-masih Pribadi Oh Nuh Daniel Ayub Tuhan ngomong Tidak bisa Engkau bisa Mendoakan orang lain Tapi Keputusan Di tangan Orang itu Masing-masing Hari ini Saudara saya berdoa Hatimu jadi orang yang gampang bertobat Miliki hati Raja Niniwi Dan penduduk Niniwi Lupa jahat Betul Detik diomongin Bertobat hatinya Miliki hati Perempuan Samaria Ditegur Kamu berjinah Kamu Saman Leven Kamu Selingkuh Kamu tinggal dengan laki-laki yang bukan suamimu Ya Betul Sakeus Kamu meres Uang orang Aku kembalikan Separuh dari harta Kekasih orang miskin Sisanya Aku bagi untuk orang yang aku peras Bertobat Dan dia tahu langkahnya Dik mandek dipertobat Tau loh Saudara Perempuan itu bertobat Dan dia tahu langkahnya Sakeus bertobat Dia tahu langkahnya Niniwi bertobat Dia tahu caranya Dan dipulihkan Dikembalikan Saudara tahu Keajaiban Pertobatan Itu sebuah jalan Yang dia buka Buat kita Kalau mungkin Ada yang macet Yang mandek Kenapa aku tidak hari ini Minta ke Tuhan Tuhan Ampuni aku Gak usah nyalahin orang Gara-gara dia Gak usah Datang menghadap Tuhan Aku salah Selesai Saudara Amin Hanya perlu Sebuah pengakuan Dari hati Loh Saudara Hari hati Aku salah Dia bereskan Semua urusan Terima kasih Terima kasih.